Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Rusia kirim 27 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Rusia dilaporkan mengirim sebanyak 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di jalur Gaza untuk diangkut dari Mesir pada Kamis 19 Oktober. Kementerian Situasi Darurat Rusia menjelaskan sebuah pesawat khusus telah lepas landas dari bandara Diramensko dekat Moskow menuju El Aris di Mesir. Wakil Menteri Ilya Denisov mengatakan bantuan kemanusiaan Rusia akan diserahkan ke bulan Sabit Merah Mesir untuk dikirim ke jalur Gaza. Denisov mengatakan bantuan tersebut terdiri dari gandum, gula, beras, dan pasta. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Rabu mengumumkan kesepakatan yang memungkinkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk memasuki Gaza di mana 1 juta orang telah meninggalkan rumah mereka di tengah serangan udara Israel. Setelah pembicaraan tatap muka di Israel dan diplomasi telepon yang intens dengan Mesir, Joe Biden mengatakan sejumlah truk akan diizinkan melintasi penyeberangan rafa dari Mesir ke Gaza mulai Jumat. Demikian berita terkini terkait Rusia kirim 27 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih selama sore dan sampai jumpa.